Hai assalamualaikum teman-teman kita berjumpa lagi dalam video ini nah ini kita materi ketiga dalam level elektronika nilai robotik plus privat ini belajar di level elektronika kita masih menggunakan bahan-bahan yang sederhana seperti batu baterai intinya batu baterai untuk menghidupkan motor DC nah terus dikasih saklar cuma itu tapi bentuknya beda-beda kalau yang pertama itu membuat ini nah ini kalau itu dikasih batu baterai ini bisa jalan rent tapi belum bisa terbang jalannya berat lalu yang kedua membuat helikopter miniatur helikopter jadi balik-baliknya di atas nah ini yang ketiga mau bikin apa nah simak aja sampai selesai ya ini membuat miniatur kendaraan menurut dampak entah mobil atau truk nanti kita lihat jadinya seperti apa ini ini mana jadi benarin pake tangan ini di pengguna di renggang-renggangin pake tang jepit bentar pinjam nah ini bentuknya seperti ini dulu ini roda depan seperti ini baterainya pakai 18650 tipenya supaya bisa di cas ulang dalam tegangan besar ini bentuknya konslet itu mau pasang roda yang belakang atau depan ini belajar ini supaya yang sederhana nih supaya tahu jalan listriknya berputarnya kemana gitu nah kalau nyode seperti itu dipastikan kaki atau anggota tubuh jangan dibawanya coba dicari nah dicari apa itu bagian yang panas soalnya ujungnya itu kotor kadang itu kotor kalau kotor kan susah untuk melelek kan dimiringkan aja yang merah itu udah dikasih channel belum yang motor DC dulu jadi sebelum disambung itu teman-teman nah gimana ya pelan-pelan yang mana itu kepakai tapi bisa dicobot dulu itu itu pengait nih ini tak copot Oh itu jadi hijau ini enggak pas eh udah full berarti jadi sakralnya sebelum dilem atau sebelum ditempatkan dicoba lagi kalau itu dikasih bisa digeser dan berputarnya udah bener-bener lagi berputarnya udah bener dikasih nah tinggal coba masang saklar 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 saklarnya mau dimana coba ya ya ini 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 kita patennya untuk menghidupkan kita berikan berikan ini ini inf Liant ini Terima kasih telah menonton